Hmm, jadi tadi pas lagi scrolling Facebook, gue nemu sebuah pembahasan menarik ya, ini tentang Genshin Anime kayaknya Jadi ada rumor dimana mengabarkan kalau Genshin Anime itu akan menceritakan tentang Archon War katanya, ngebahas Archon War Juga akan ngebahas tiap nation juga, ya ini lagnya masih questionable sih, istilahnya masih dipertanyakan kebenarannya Tapi cukup menarik sih ngebaca-bacanya gitu, siapa tau aja bener ya kan Jadi dikabarkan info ini didapatkan dari marketing departemennya, yang ngurus animenya ya Jadi katanya timelinenya sebelum Aether sama Lumine datang ke Teyvat ya Jadi itu akan ngebahas mengenai Archon War katanya, terus juga gimana kehancuran Kain Rinah dan macem-macemnya Wah, begitulah intinya dia, jadi dia menceritakan 500 tahun lalu dan bahkan sebelum itu ya kan Dan juga dikabarkan proyeknya itu udah under development selama 18 bulan ternyata Jadi ternyata proyeknya itu udah jalan 14 bulan dan juga 1.4 dari 12 episode Mondstadt udah clear katanya Berarti kalau 1.4 dari 12 berarti 3 episode ya udah clear berarti Ya disini dituliskan plotnya sangat menarik dan bikin lo semakin pengen nonton dan pengen nonton gitu Jadi ya gue rasa make sense sih soalnya kita juga memang sangat pengen tau apa yang terjadi di masa lalu Teyvat ya kan Gimana perangnya Kain Rinah itu penghancurannya, terus Archon War dan gimana lah itu berakhir ya kan Sampai nanti si kembar datang ke dunia Teyvat kayak yang ditunjukin di PV gitu Ya mungkin kalau memang rumor tadi bener berarti ya bisa dibilang itu anime wajib ditonton banget buat para player Genshin ya Istilahnya penjelasan plot lebih lanjutnya ada di anime gitu ya kan Karena memang kalau dari main story paling infonya sepotong-sepotong doang ya kan Istilahnya masih sedikit lah ya informasi yang kita tau sejauh ini tentang Archon War dan lain-lainnya Jadi memang ya kalau memang rumor atau leak tadi itu bener ya berarti anime Genshin tuh bakal bagus banget lah Dan katanya 3 episode udah clear gitu dan proyeknya udah jalan 18 bulan berarti udah lama juga ya kan direcanakan Dan baru diumumkan sekitar 3 mingguan yang lalu ya Jadi ya gue rasa sangat menarik untuk ini ke depannya ya Nanti mungkin kalau ada info lebih lanjut gimana atau kapan animenya tayang dan lain-lain akan gue kabarin lagi Tapi buat sekarang ya ini masih sekedar rumor jangan terlalu dibawa serius Anggap aja sebagai nama pengetahuan aja dan kalau memang bener ya bagus ya kan Kalau memang rumurnya salah yaudah Ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas Gimana tanggapan kalian silahkan tuliskan di komentar dan sampai ketemu di video lainnya Terima kasih telah menonton!